Shalom saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Suri hari ini senang sekali bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang indah seperti ini Sebelum saya menyampaikan renungan Saya ingin lebih dahulu mengajak kita sama-sama menaikkan sebuah pujian Yesus, aku mau melangkah Tarih kita sama-sama Sepanjang hidupku menuliku kisah Tak pernah ku rasakan bosan Ada berita, ada pula tertawa Itu jadi tanda hidupku Namun sejak ku kenal pada Yesus Ku dapat kehidupan baru Ku melangkah dan hidup terarah Yakin aku takkan sawah Yesus, aku mau melangkah Lebih tinggi dari hidup yang lama Bahkan aku ingin terbang Layang tinggi bersama denganku Haleluya Sebenarnya kita bisa tetap bersama Yesus Lebih tinggi Lebih maju Lebih baik lagi dari hari ke hari Suri hari ini Saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman dari Filipi Pasal 1 Ayatnya yang ke-3 dan ke-4 Aku mengucap syukur kepada Allah Setiap kali aku mengingat kamu Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua Aku selalu berdoa dengan sukacita Sudara, kita berdoa sebentar yuk Tuhan Yesus, biarlah kiranya Yang keberkati firmanmu Yang kami akan baca dan renungkan bersama Di sore hari ini Tolong hambamu yang menyampaikan Dan semua kami Supaya hati kami terbuka, dilembutkan Dan kebenaran firmanmu Boleh menyapa dan memuatkan setiap kami Dalam namamu Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ada sebuah kutipan yang mengatakan begini Pergumulan dan penderitaan akan selalu datang dalam hidup kita Tetapi Kesedihan adalah pilihan Sudah sekalian, ya Ada banyak alasan orang bisa bersedih Misalnya dalam situasi kondisi akhir-akhir ini kita tahu Ketika virus COVID-19 makin merebak Dan menyebabkan korban semakin banyak yang berjatuhan Tentu Ini menjadi kekhawatiran Dari masyarakat global Sangat mungkin kita pun Bisa menjadi khawatir dan takut Karena itu Sudara Sudah sekalian keselam Tuhan Yesus Apalagi kalau misalnya kita mendengar kabar Ada teman kita atau tetangga dekat kita Yang sudah terjangkit dengan virus ini Bisa jadi tambahlah kita khawatir Sudara Nah itu semua bisa kemudian membuat kita Rasanya kehilangan sukacita Saat ketika bayang-bayang maut itu Terasa semakin dekat Dalam hidup kita Lalu kalau demikian Apakah Karena Tuhan mengatakan untuk kita Sangatiasa bersukacita Adalah hal yang mustahil Nah Sudara Mari kita coba belajar sedikit Dari Rasul Paulus Benar sekali ketika dia menuliskan Surat ini Itu Surat Filipi Di awal dia berkata Bahwa ia sedang bersukacita Dalam doanya Bahkan juga di bagian lain Yang mengatakan bersukacita Laksanaan Tiasa Pertanyaannya adalah Oke Apa sih sebenarnya Rahasia yang membuat Paulus Bisa bersukacita Apakah Ia sedang berada dalam Kondisi yang sangat nyaman Jauh dari yang namanya Pergumulan dan masalah Tidak Sudara Bukan itu Justru kalau kita meneliti Surat Filipi Kita akan mendapati bahwa Paulus sendiri sedang berada Dalam situasi yang tidak menguntungkan Situasi yang sulit Yaitu karena dia Dipenjarakan Dia berada dalam Tempat yang gelap Yang pengap Yang sangat membatasi Dia tidak bisa leluasa Bekerja Tidak bisa leluasa Pempergian Bahkan tidak bisa leluasa Menerima tamu Sudara Sudara Secara ukuran manusia Tentu Dia punya alasan bukan Untuk Tidak bersukacita Tetapi Dia mengatakan bahwa Dia bersukacita Dalam doanya Dan mengajak kita Untuk tetap bersukacita Sudah sekalian Penjara bisa Membatasi dirinya Penjara bisa merebut Kebebasannya Penjara bisa membuat dia Terkunggung Tapi penjara tidak bisa Menghilangkan Sukacita Ada pada dirinya Paulus punya alasan Bisa bersedih Tapi dia memilih Untuk bersukacita Apa sih yang membuat Paulus Bisa tidak bersukacita Oh ternyata Sudah sekalian Paulus Tidak Fokus Kepada masalah Yang dialami Daripada Mengasihani diri Paulus Senantiasa Mengarahkan Pandananya Kepada Tuhan Dan Paulus Tetap mengingat Bahwa Ada Kasih Tuhan Yang tidak Dapat Direnggut Oleh Apapun Yang terjadi Baik itu Kesulitan Penderitaan Bahkan Mau sekalipun Tidak bisa Memisahkan Kita Yang percaya Dari kasih Allah Nah itu Sudah bisa baca Misalnya di dalam Kitab Roma Pasal 8 Ayat 32 Dan seterusnya Jelas sekali Kasih Yesus Adalah Kasih Yang Memberikan Pengharapan Kasih Yang telah Membebaskan Kita Dari Ancaman Virus Yang lebih Bahaya Daripada Virus Covid 19 Yaitu Virus Apa Sudara Virus D-O-S-A Sudara Sudara Kita Mengatakan Kepada Kita Bahwa Karena Manusia Telah Berbuat Dosa Dan Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Dan Upah Dosa Adalah Maut Kematian Nah Kematian Yang Diakibatkan Dosa Bukan Hanya Kematian Secara Fisik Das Mani Tapi Ini adalah Sebuah Kematian Kekal Yang Mengerikan Sudara Jadi Sebenarnya Banyak Orang Tidak Menyadari Virus D-O-S-A Ini Jauh Lebih Mengerikan Daripada Virus Sakit Penyakit Sudara Tapi Puji Tuhan Paulus Adalah Seorang Yang Mengerti Bahwa Ketika Dia Percaya Kepada Yesus Ada Yesus Dalam Hidupannya Maka Virus D-O-S-A Itu Telah Dipatahkan Kuasa Dosa Kuasa Maut Telah Dikalahkan Oleh Yesus Di Atas Kayu Salib Yesus Menanggung Segala Dosa Kita Dan Serta Segala Hukumannya Nah Karena Itu Dikatakan Bahwa Ujungnya Sudara Sekalian Di Ujung Sana Masa Depan Sudara Saya Percaya Adalah Sesuatu Yang Baik Kehidupan Kekal Keselamatan Dalam Tuhan Surga Yang Mulia Sudara Adakah Sesuatu Yang Lebih Indah Lebih Berharga Di Dunia Ini Daripada Keselamatan Dalam Tuhan Jawabannya Tentu Tidak Ada Sakit Penyakit Bisa Merenggut Nyawa Kita Tapi Kematian Itu Pun Hanyalah Merupakan Sebuah Pintu Gerban Untuk Kita Masuk Dalam Kekalang Yang Mulia Itu Sudara Nah Karena Itulah Maka Sudara Sekalian Apapun Yang Terjadi Saat Ini Dalam Hidup Kita Itu Bukanlah Akhir Dari Segalanya Karena Tuhan Sudah Menjaminkan Ada Yang Lebih Indah Lebih Mulia Daripada Semua Itu Itu Sebabnya Sekarang Allah Sama Mengatakan Sesulit Sulit Apapun Hidup Ini Seberat Apapun Pergumulan Yang Dialami Dalam Dunia Ini Ingat Bahwa Itu Semua Tidak Sebanding Dengan Anugerah Tuhan Di Dalam Yesus Kristus Dan Itulah Yang Membuat Paulus Bersuka Cita Ketulah Sekarang Saat Ini Dalam Situasi Ketika Kita Merasa Banyak Sekali Keterbatasan Kita Harus Melakukan Sosial Distancing Misalnya Kita Tidak Bisa Leluasa Pempergian Kita Mungkin Tidak Bisa Lagi Beraktifitas Keluar Harus Bekerja Mungkin Di Dalam Rumah Tapi Soalnya Sekali Lagi Jangan Fokus Pada Masalah Jangan Bersedih Tetaplah Bersuka Cita Mungkin Dengan Kondisi Seperti Sekarang Ini Kita Justru Bisa Punya Waktu Banyak Bersama Dengan Orang Yang Kita Kasihi Kita Bisa Banyak Berdoa Kita Banyak Menguji Tuhan Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Membaca Firmannya Atau Kita Juga Bisa Dipakai Untuk Menjadi Saluran Berkat Menghibur Mereka Yang Mungkin Lebih Tidak Beruntung Daripada Kita Dan Itu Adalah Sesuatu Yang Indah Bukan Dan Alasan Juga Bisa Bersuka Cita Karena Sudah Dikasih Dalam Tuhan Pada Kesempatan Ini Mari Kita Bersama Sama Dengan Paulus Mengaminkan Bahwa Di Dalam Tuhan Yesus Ada Alasan Yang Kuat Untuk Tetap Bisa Bersuka Cita Mari Kita Mengatakan Kepada Jiwa Kita Sendiri Bersuka Citalah Di Dalam Tuhan Dan Juga Bersama Dengan Pemasmur Kita Diingatkan Bersuka Citalah Di Dalam Tuhan Yang Mengasih Kita Apapun Yang Terjadi Sudara Dengan Bersuka Cita Engkau Akan Mengalami Imunitas Yang Lebih Baik Engkau Akan Lebih Kuat Daya Tantuk Lebih Baik Dan Lebih Daripada Itu Kita Akan Tetap Memiliki Pengharapan Yang Kuat Dan Menjalani Hidup Yang Lebih Berkualitas Semoga Saudara Dan Saya Kita Semuanya Menjadi Orang-orang Yang Senantiasa Bersuka Cita Di Dalam Tuhan Sampai jumpa Dan Kesempatan Yang Berikutnya Mari 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 Tutup Dalam Doa Tuhan Terima Kasih Untuk Kebenaran Firman Yang Mengajar Kami Pada Sore Ini Semoga Kami Tidak Kehilangan Pengharapan Kami Tidak Menjadi Tawar Hati Di Tengah Kesulitan Dan Tantangan Kami Tidak Menjadi Orang Yang Bersedih Hati Tetapi Justru Tetap Bersuka Cita Karena Kami Tuhan Yang Mengasih Kami Terpujilah Engkau Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin